Terima kasih. 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 Si A, si B, anak baik, anak kita sudah dinikahkan. Itu tidak ada persoalan. Tapi dalam kondisi seperti ini, waduh ini gimana gitu. Ini kalau di menikah ini, kayak makan buah si malakama kan begitu. Jadi daruratnya seperti apa? Ini yang pertama. Karena kewajiban kita juga di dalam syariat kita ini, di antaranya adalah menjaga keturunan. Apalagi berbicara tentang pernikahan ini. Bahkan Rasulullah menyatakan menikahi wanita yang subur dan perbanyaklah anak gitu kan. Karena nanti Rasulullah blablabla dan seterusnya pada hari kiamat. Intinya, apakah mudarat atau penyakit yang teridentifikasi itu berdampak pada persoalan ini gitu. Nah, ini juga perlu di ini. Seberapa pengaruh penyakit ini terhadap kemungkinan si istri kita atau si pasangan kita ini nanti pada waktunya bisa melahirkan. Nah, jadi ini keadaannya harus ditimbang seperti itu. Nah, tentu kami tidak punya wawenang di situ. Yang punya ya panjeningan, otoritas kesehatan, para dokter. Seberapa daruratnya ini? Apakah sampai kemudian mengancam itu? Tapi kalau penyakit itu sampai pada tingkat diprediksi, mohon maaf, diprediksi sampai mengancam nyawa misalnya. Kalau dia akan menikah, maka nanti penyakitnya begini-begini akan berujung begini. Apalagi dengan menikah, penyakit ini akan semakin ABCD dan seterusnya. Kesimpulannya adalah ada ancaman kematian. Nah, kalau kayak begini, yang wajib kita lakukan adalah Kita tidak boleh menceburkan diri kita pada suatu kemudaratan, suatu kebinasaan. Nah, ini itu tidak boleh. Nah, kecuali tadi itu kalau itu bisa di-recovery seperti apa gitu. Tapi misalnya sekarang, kita menghadapi suasana, waduh, ini dalam kondisi yang menurut dokter, resikonya kayak begini, kayak begini, tapi ini dalam kondisi tidak bisa, ya mohon maaf. Bisa saja dia misalnya berjalan, kemudian nanti saat perjalanan pembicahannya, dia mengalami apa yang sudah diprediksi oleh dokter tadi, maka dia harus mengatakan way-up yang lain. Itu tadi, dia mungkin bisa berpasangan lebih daripada satu. Ya, itu kalau dia laki-laki, oleh perempuan. Oleh karena itu, saya katakan, perempuan dia lebih ketat lagi di dalam mengambil kekudusan. Kalau laki-laki, di dalam agama kita, dia masih bisa peluang untuk misalnya mencari alternatif yang lain, pasangan yang lain, atau misalnya, ya itulah, kepermusyawaratan di antara mereka. Tapi kalau ini sekarang lakinya yang persoalan, lalu perempuan. Maka saya katakan, kembali kepada kewajiban orang tua untuk menjaga anak ini. Karena kalau anak perempuan begitu menikah, sudah berpindah itu, segala halnya itu kepada suaminya. Jadi, saya kembalikan ke Panjeningan. Jadi, kalau kita meninggalkan ini karena, kita memilih itu karena agama, tapi juga meninggalkan sesuatu itu karena agama. Kalau bahasa agamanya mudah, yang tidak mudah di dalam hal ini adalah bagaimana memanajemen emosi sebetulnya. Jadi, yang lebih dibutuhkan saya kira adalah para psikolog. Karena kalau para ahli fikir, saya kira jawabannya itu sangat standar, lagi dokter Lise ini. Yang Panjeningan maksudkan tadi. Allahu Ta'ala Alam Bissawab. Ustaz Paturaman, ada pertanyaan lagi dari dokter Hepi ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila sebagai ibunda belum maksimal bisa mendidik anak dikarenakan masih study. Apakah ada tips-tips mendidik agar tetap sesuai sunnah Rasulullah SAW? Terima kasih. Ini, saya agak sungkan menjawab pertanyaan ini karena saya mestinya yang bertanya. Jadi, tidak apa-apa pun, kita share nyumpang apun dan banget. Jadi, kewajiban kita, tadi saya sampaikan ya, bagaimana kita lahir dan batin anak kita, akal dan jasad, termasuk juga rohani dia. yang kemudian juga tadi saya sebutkan aspek yang bersifat intuitif, intelektual, kemudian hal-hal yang bersifat empirik di dalam kehidupan anak itu. Itu kewajiban kita dan itu memang tidak bisa di-eliminir. Tidak bisa dihapus begitu saja. Kewajiban itu akan melekat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, persoalannya sekarang. Kita merasa belum maksimal mendidih anak dikarenakan masih studi. Biasalah ini kita. Saya juga sedang sekolah ini. Apa yang dimaksudkan belum maksimal? Ini dia. Tapi secara langsung saja, apa hukumnya apabila sebagai ibunda belum maksimal? Nah, kalau belum maksimal ini kan ya artinya dia sudah melakukan. Tetapi belum sampai pada tingkat yang ideal barangkali sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Nah, kalau alasan-alasan seperti ini, Ibu. Kalau dikatakan hukumnya bagaimana, maka hukum itu akan berjalan sesuai dengan argumentasi hukum itu sendiri. Sebabnya itu mengapa? Di situ ada satu kaedah kita. Al-hukmu yaduru ma'al'illati wujudan wa'adaman. Suatu hukum itu eksis atau tidak eksis itu tergantung pada adanya suatu landasan, latar belakang. Mengapa? Sebabnya itu apa? Nah, sekarang ketahuan di sini. sebabnya itu adalah masih sekolah. Sehingga interaksi interaksinya mungkin terhambat. Nah, yang saya tanya adalah apakah ketika kita sekolah yang pergi sekolah itu Ibu dan Bapak? Kalau kemudian satu di antaranya sekolah yang satu kemudian tidak masih stay di Indonesia atau di Jogja begitu. Ini kan kita kalau menurut menurut Al-Quran wa'ashiruhun nabil ma'ruf interaksi kita dengan pasangan kita adalah bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat kolektif, kolegial yang berdasarkan amruhum syurah bainahum. Saya mendapatkan juga kawan-kawan yang sedang sekolah tetapi memang yang gagal pasti ada. Tetapi bagaimana kita balance di dalam tugas ini. Nah, kalau ikhtiar itu sudah ada untuk memaksimalkan maka itu tadi berlakulah kemudian kaidah yang umum di dalam agama kita la yukallifullahu nafsan illa wush'aha. Tetapi memberlakukan kaidah Allah tidak membebankan kepada kita kecuali semaksimal yang kita mampu lakukan disitu ada upaya yang sangat serius ibu. Ini juga belum maksimal dalam aspek apa kan perlu kita identifikasi. Dalam suasana sekarang ini saya kira saya juga tidak tahu kasusnya persis. Ini usia berapa anak yang ditinggalkan. Ini kan juga beda-beda nanti. Tapi kemarin terus terang saya juga sedang sekolah ternyata seorang ibu sahabat saya satu angkatan itu punya baby dua tahun. Dibawa betul. Masuk ruang kuliah itu dibawa itu. Masuk ruang kuliah dibawa bahkan dia rela membawa satu apa namanya satu pembantu dari dari Jogja dibawanya disitu. Anak mahasiswa yang sudah akhir sedang skripsi diajaknya mendampingi di kampus di sana. Di hostel di kampus di sana. Kemudian dua anak yang lain yang masih SD itu di handle oleh bapaknya di sini. Nah ini kan wilayah Amruhum Syurah Bainahum. Artinya ada upaya yang sangat maksimal. Pada saat kita sudah maksimal betul ya sudah Allah akan mengetahui dan Allah tahu kita sudah melakukan sesuatu atau tidak. Nah bagaimana tipnya itu saya kira kalau sesi kemarin pengalamannya itu Bu ketika saya sekolah terus terang saya melakukan apa yang biasa saya lakukan di rumah. Misalnya begini Bu anak saya mau diantar oleh ibunya sekolah pagi-pagi maka saya sempatkan untuk video call. Jadi apa yang saya biasalah komunikasi saya tidak pernah putus kadang-kadang subuh itu saya selalu istri saya kontak apakah anak-anak sudah bangun subuh kemudian itu subuh biasanya saya sudah sebelum azan itu saya sudah miss call kemudian nanti pagi pas sarapan saya juga tanya itu lalu kemudian masuk sekolah lalu nanti pas jam pulang sekolah saya juga tanya saya video call lagi sama anak-anak kemudian sore sore kalau sempat sore kalau tidak sempat paling tidak malam saya connect jadi itu saya lihat ketika misalnya kemarin tidak lama cuma sebulan saya tinggal mereka itu Alhamdulillah hubungan emosional itu terjaga dengan baik ini kita bersyukur ada 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 fasilitas teknologi jangan lupa Rasulullah juga menghadapi hal yang sama Rasulullah itu juga diasuh oleh pengasuh waktu itu karena di kota metropolis seperti Mekah ini kadang-kadang ada banyak polusi budaya dan lain-lain maka dibawa ke badiah ke perkampungan maka kita ngerti ibu susu Rasulullah namanya Halimah Sa'diah Rasulullah ketika punya anak namanya Ibrahim itu juga ternyata ada juga ibu yang mengasuh beliau jadi kita ada juga ada presiden di dalam agama tidak selalu totalitas untuk bersama walaupun tentu kalau bisa bersama lebih bagus tapi ini kondisi panjangan tadi dalam keadaan sekolah yang paling pokok saya pikir ibu bagaimana komunikasi ini komunikasi ibu kalau ngasih makan kan tidak mungkin ibu karena kita misalnya berada di luar negeri anak kita sedang di sini maka yang pokok komunikasi dan komunikasi ini dua yang tidak boleh lepas juga dua-duanya ini satu komunikasi yang bersifat metakomunikasi anak-anak kita sebut di dalam doa kita termasuk pasangan kita tentunya kemudian yang kedua komunikasi yang bersifat empirik dengan cara apa yaitu tadi paling gampang video call tidak mahal kok sekarang apa namanya koneksi kita juga ya alhamdulillah sangat baik seperti kita pagi hari ini komunikasi itu yang paling pokok komunikasi itu yang paling pokok di dalam proses pendidikan anak-anak kita selebihnya itu saya kira masing-masing diantara kita memiliki kondisi dan keadaan masing-masing tapi kata kuncinya adalah komunikasi yang saya sampaikan dua komunikasi transcendent itu menyertakan anak di dalam doa kita dan yang kedua adalah kita berusaha untuk mengkabar mereka melalui komunikasi online ini kalau kondisinya memang demikian ya waktunya masih 15 menit karena sebelum pukul 9 kita harus menutup acara karena kita akan berpindah persiapan seminar untuk IDAI saya persilahkan masih ada waktu tadi ada pertanyaan juga di chat tentang adopsi Ustaz adopsi itu kan kita tidak boleh mengubah nasab bagaimana kalau anaknya anak angkatnya itu perempuan bagaimana nanti kaitannya dengan ayah angkatnya tidak boleh memutuskan nasab itu tidak boleh maka nanti ketika misalnya anak ini perempuan lalu dia sudah konkret saja waktunya untuk menikah maka ayah angkat ini tidak boleh menjadi wali itu harus dicatat tidak boleh menjadi wali siapa yang menjadi walinya siapa wali hakim dalam konteks ini misalnya orang tua angkatnya masih ada tapi sudah tidak bisa dijangkau maka wali hakimnya jatuh kepada negara bukan keustak bukan kekiyai tapi kepada negara siapa negara dalam konteks ini yang kami yakini adalah KUA jadi wali hakimnya itu jatuh kepada otoritas negara yaitu KUA jadi sekali lagi ayah angkat tidak boleh menjadi wali nikah termasuk juga dalam konteks ini anak angkat itu tidak boleh mendapatkan warisan warisan tetapi ada solusi dalam Islam anak ini boleh mendapatkan wasiat misalnya jadi seorang ayah yang punya sejumlah harta tadi hukumnya jelas tidak boleh menikahkan terus kedua menyangkut warisan dia tidak punya hak warisan tapi dia bisa mendapatkan tinggalan daripada orang tua angkatnya itu melalui wasiat tapi kalaupun berwasiat tidak boleh melebihi sepertiga misalnya dari harta dia harta dari orang orang tua angkat tadi atau kalau tidak menggunakan cara wasiat bisa menggunakan hibah yaitu adalah memberikan secara sukarela harta yang tidak diberikan kepada anak angkat tersebut tetapi saran saya agar tidak terjadi sesuatu di kemudian hari hibah ini harus dipormalkan dalam bahasa hukum kita melalui notaris ada legalisasi karena seringkali kami menghadapi kasus diklaim sebagai hibah tetapi kemudian mendapatkan suatu gugatan dari pihak keluarga yang lain maka formalisasi atau legalisasinya melalui pihak notaris kemudian menjadi penting ini hukum yang pokok karena juga anak angkat ini harus hati-hati juga dia bukan menjadi saudara kandung bagi saudara angkatnya maka semua hukum Islam disitu berjalan apa itu ya hukum keseharian kita seperti menutup aurat gitu kan bersentuhan fisik dan lain-lain itu otomatis juga sudah berjalan jadi sungguh yang namanya adopsi di dalam perspektif kita itu ya bagaimana kita menjaga anak ini ya lagi-lagi perspektifnya itu adalah menjaga kemaslahatan anak ini nah ini yang yang dijelaskan oleh agama kita nah saya kira itu ya yang yang bisa saya sampaikan terus ada lagi dokter Bambang Edi ya masih ada lagi pertanyaan tentang dokter Asri ya tentang bagaimana cara mendidik anak akan lebih suka membaca Al-Quran dan ngaji agama daripada main game atau gadget dan sebagainya terima kasih yang paling pokok kalau di dalam pendidikan kita karena anak kita ini mengimitasi apa yang kita lakukan maka Al-Qudwah ini menjadi sangat penting kalau Sheikh Nasih Oluan di dalam kitab beliau Tarbiatul Aulat ada sekian banyak teori tentang persoalan itu tetapi kemudian teori yang saya yakini itu adalah Al-Qudwah jadi tidak mungkin anak kita gemar mengkaji Quran kalau kita pun juga tidak gemar mengkaji Quran saya menggunakan teori dari apa namanya dari para ulama kita ibeda binapsi kita mengulai dari diri kita saya sangat yakin apa namanya kalau kita solatnya juga tertib anak kita pun juga akan mengikuti demikian juga persoalan-persoalan yang lain kita memang harus tunjukkan kita tunjukkan kepada mereka tentang kegemaran kita sebagai yang bertanggung jawab itu dihadapan mereka ini bukan ria kita tunjukkan di depan anak ya bapak juga yuk ngaji bapak juga baca Quran tidak apa-apa panjengan sibuk misalnya ada jam praktik tapi kan tidak selalu dalam keadaan praktik sama sajalah dengan kita kita mau jadi aktivis agama seperti saya juga saya kira sama tetapi anak kita harus paham betul kita juga orang yang akrab dengan Al-Quran Rasulullah S.A.W. sekelas beliau itu masih minta dibacakan Quran oleh Ibnu Mas'ud sampai Ibnu Mas'ud itu wahai Rasulullah apakah saya harus membaca Al-Quran ini padahal Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah membaca saya ingin dengar dari orang lain maaf yang tadi dari ada ayat ingat bagaimana nanti akhirat kami datang datangkan setiap Rasul menjadi saksi bagi kaumnya dan kami akan jadikan kamu sebagai saksi atas kaum Muhammad lalu kemudian saya lihat wajah Rasulullah kata Ibnu Mas'ud wajahnya itu berurai air mata Rasulullah sendiri demikian itu yang paling pokok bagi saya kita tunjukkan kepada mereka kegemaran kita tentang Al-Quran ini termasuk juga zaman kita saya kira berbagai macam fasilitas Al-Quran ini anak saya yang terakhir ini masuk awal tahun ketiga ini usianya saya mohon maaf Al-Hafid itu kan luar biasa juga ada macam-macam lah kalau sarananya tapi saya lihat huruf hijaiyah di usia dua tahun ini dia gemar sekali karena memang kita juga gemar mendampingi dia untuk Al-Quran kemudian kemudian juga kalau tergantung usianya Al-Quran ini kan bagaimana kita menanamkan Quran ini sebagai pandangan hidup mereka saya senang sekali terus terang untuk anak-anak yang usia SD SMP itu saya kira pendekatan sain dalam Al-Quran terutama anak-anak sekarang ini beberapa artis itu saya dengar dibimbing oleh Ustadz Hadi Hidayat misalnya membuat satu apa namanya tontonan yang sangat edukatif yang mengenalkan tentang tokoh-tokoh ilmuwan Islam dan seterusnya karena anak-anak kita ini banyak gak kenal dikiranya tokoh ilmuwan itu Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad saja mazhab-mazhab fikih yang akrab dia lupa kalau penemu banyak ilmu-ilmu sains di dunia ini justru diawali oleh para ilmuwan kita begitu kan penting Al-Quran yang berkaitan dengan mereka dan seterusnya itu nah terkait dengan game ini memang saya sepakat dengan sebagian ahli memang harus tega bu kadang keras karena keras jadi tegas maksud saya anak-anak sekarang dalam suasana belajar dari rumah jadi kita harus berlakukan itu tadi kalau saya biasanya di luar hari biasa kalau jatah mereka sabtu sore sampai ahad sore ya sudah pada waktu itu di luar itu adalah waktu untuk belajar dan tantangan bagi kita terutama yang masih punya anak-anak sekarang ini bagaimana juga pada saat ini kita harus menjadi guru dan kita merasakan betul ternyata menjadi guru itu juga tidak mudah nah ada satu pesan dari Imam Ali bin Abi Talib disini alimu awladakum ala ghairi syakilatikum fa'inaum makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum ini bukan hadis ini hadis bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ajarlah anak-anak kalian itu tidak dengan cara kalian belajar dulu didiklah anak kalian tidak dengan cara kalian diduduk dulu dididik dulu dahulu mengapa? karena mereka ini diciptakan oleh Allah untuk suatu zaman yang tidak sama dengan zaman kalian maka terus terang kita harus kenalkan juga ini bagaimana sudah persoalan milenial ini demikian dahsyat tambah lagi dengan persoalan pandemik akan terjadi bahkan sudah terjadi perubahan-perubahan sosial dalam segala dalam skala yang sangat serius dan ini juga kami sedang mendiskusikan ini ada perubahan budaya ada perubahan pola bergaul masyarakat dan seterusnya tapi tadi itu jangan sampai ada apa ada peringatan juga kalau saya memahaminya peringatan bukan negatif dari seorang ilmuwan Israel itu Harari menulis buku dan beliau menyatakan ada masa dimana kemudian manusia akan menjadi hamba sahaya bagi teknologi yang dia ciptakan ini prediksi ke depan beliau kajian futuristik yang menurut saya mohon maaf kita harus aku ibu dari apa namanya iya kalau positif ya Alhamdulillah misalnya saya pun berhadapan dengan Panjana ini sebenarnya membuka beberapa kitab di luar kitab yang ada juga ini gitu walaupun gak semuanya tapi ini senjata saja tapi juga di laptop saya ini ada beberapa juga yang saya buka saya baca meskipun tidak sempat kita sampaikan disini jadi teknologi ini gimana caranya jangan berubah menjadi Tuhan dan oleh karena itu berarti cara kita memperlakukannya sebagaimana cara kita memperlakukan kesirikan nah ini kan kesirikan dalam bentuk yang lain mengapa saya katakan kesirikan ya karena kadang-kadang benda ini kan lebih punya otoritas dibanding misalnya kita harus segera menghadap kepada Allah menunaikan sholat dan seterusnya nah ini segera anak-anak kita pun juga demikian jadi memang harus tega ini ya bisa kita senangkan mereka dengan Al-Quran dan saya kira sekarang banyak sekali edukasi sarana edukasi tentang Al-Quran yang sedemikian rupa tapi satu hal yang saya sampaikan tadi saya pun juga merasakan kadang kita tidak tega tapi harus dilawan ini adalah kesirikan gaya baru gaya baru apa yang disebut dengan teknologi sekali waktu keras juga perlu sekali waktu saja yang sering-sering saya kira demikian ya Ibu Bapak sekalian terima kasih Ustaz masih banyak pertanyaan tapi saya kira satu pertanyaan ini perlu kami sampaikan kalau pertanyaan dua pertanyaan tadi maaf saya ralat itu dari Dr. Astri dan Dr. Oktadin sekarang pertanyaan tentang hak kesejahteraan ini perlu saya sampaikan yang lain yang ada banyak ada soal jodoh dan sebagainya tapi saya kira yang ini dulu yang lain mohon maaf tidak semuanya bisa disampaikan Assalamualaikum Ustaz ternyata banyak juga hak anak dalam kajian Islam termasuk hak tumbuh dan berkembang hak kesejahteraan lalu bagaimana ketika orang tua ternyata mengabaikan hal-hal hak-hak tersebut apakah ada sanksinya ya sudah pasti jadi itu tadi kalau bahasa Umar Ibn Khattab r.a selama ini kita kenal durhaka itu selalu menjadi predikat bagi anak di dalam Islam tidak konsep orang tua durhaka itu juga ada dikenalkan oleh sejak hidupnya Umar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu jadi kalau apa namanya orang tua itu durhaka seperti dalam kasus Umar Ibn Khattab kalau anak durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar maka demikian juga sebaliknya orang tua yang durhaka kepada anak itu juga dapat dikategorikan sebagai dosa besar jadi dia tidak tadi yang saya sampaikan di dalam hadis tadi tidak menunaikan kewajiban yang sudah dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis yang paling populer itu yaitu tadi itu akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi tentu di dalam melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan kadar kita ini tadi nah ketika seorang suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kita baca di dalam surat at-tolak ayat ketujuh selalu saja kemudian menarik sekali teman-teman sekalian di sini orang yang punya kelapangan rizki jangan pernah menyembunyikan kelapangan rizki itu jadi bapak-bapak jangan pelit ngasih tahu ibu berapa angka rekeningnya itu gak usah ditutup-tutupi kalau memang mampu katakan mampu kemudian kata Allah barang siapa yang rizkinya itu serat kemampuannya terbatas maka kewajiban infak itu tetap tidak hilang tetapi sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah dan Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang diberikan jadi mohon maaf kalau Allah memberikan kita rizki ya gampang rizki itu luas sekali kita sebut saja sekarang fasilitas hidup berupa harta X begitu maka Allah anugerah Allah ini akan nanti bertanggung jawab kita dihadapan Allah berbanding lurus dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan Allah masih menghibur saya saya jalullahu baada usrin yusra Allah akan menjadikan tapi sekali lagi saya katakan iya ja'al disini bukan kholako bukan yahluku iya ja'al artinya apa ketika kita ingin mendapatkan suatu kemudahan di dalam hidup harus ada upaya yang serius juga dari kita sebagai manusia kemudian saya baca juga disini seberapa seberapa khudhi mayakfik Rasulullah kepada seorang sahabiat itu berkata ambil apa yang cukup bagimu wawaladiki dan anakmu bil ma'ruf bil ma'ruf itu adalah dengan cara uruf uruf itu adalah kebaikan yang memang secara sosiologis sudah kita kenal di masyarakat biasanya APA itu gimana gitu urusan soal keuangan atau fasilitas antara suami dan istri nah disitu ada juga menyangkut persoalan adat-istiadat dan tentu barangkali kebiasaan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu berbeda tetapi Al-Quran itu memberikan akumudir bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf makanya yang ma'ruf itu fondasi yang paling pokok itu adalah bagaimana mereka menegakkan amruhum syurabainahum wasyawirhum fil amri urusan-urusan seperti ini harus dimusyarahkan kata kuncinya lagi adalah persoalan yang bersifat komunikasi nah jadi ya itu jadi kalau dikatakan bagaimana apanya itu orang yang orang tua yang sedemikian ya dia melakukan dosa besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala caranya bagaimana karena itu menyangkut hak anak ya satu dia recovery hak anak itu dia minta maaf kepada anak kemudian bertaubat kepada Allah kemudian dia melakukan recovery tadilah kita ya itulah balas dendam dalam maknanya yang baik wah ini masa kecil anak kita kita sedang sekolah di luar negeri kasih sayangnya terputus besok kalau ingin mereka pria harus di apa harus ditotalitaskan lagi termas tapi juga gini pak jadi perlu juga kita ingatkan disini di dalam hadis Ibnu Abi Syaibah dalam kondisi ini perlu juga kita mengingatkan anak-anak kita dengan hadis rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi jadi Allah itu akan merahmati seorang orang tua yang membantu anak agar anak ini juga bisa berbakti kepada dia jadi gimana caranya secara teknis ya Monggo dan satu lagi yang menjadi persoalan kita yang kita lupakan juga jangan-jangan perilaku kita dulu perilaku anak kita sekarang kepada kita itu itu adalah proyeksi dari perilaku kita kepada orang tua tolong jangan lupakan kakek si anak kita ini karena Rasulullah menyatakan birru'aba'akum ya birru'kum abena'akum abena'ukum berbaktilah kepada ibu bapakmu maka nanti anak-anakmu pun juga akan berbakti kepadamu jadi perlu muhasabah betul ini ibu bapak sekalian itu kemudian ayat juga saya sampaikan saja ayat-ayat yang apa kira-kira ya saya kira itu ya itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan baik Ustadz Fatur Rahman Kamal terima kasih atas jawaban berada pertanyaan-tanyaan yang sudah muncul mohon maaf sekali lagi untuk jawab sekalian masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab memang belum bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis ini rupa-rupanya dokter ini sekarang lagi pada semangat ngaji Alhamdulillah Alhamdulillah jadi pekan lalu misalnya kami juga menyelenggarakan kajian khusus dokter dan dokter gigi bukan dokter anak ini umum dokter spesialis macam-macam dokter gigi juga kami undang ternyata yang hadir secara langsung di zoom plus plus youtube siaran langsung itu juga menarik hampir 600 orang jadi Masya Allah saya kira ini semangat ini perlu kita pupuk terus ya ini dokter Rayao panitia kajian insya Allah bersama tim insya Allah saya yang saya yang muda muda dibandingkan dokter Rayao maksudnya ya saya siap mensupport insya Allah jadi juga bergabung kali kagama ini terima kasih dan wabil khusus untuk Ustaz Fatur Rahman Kamal terima kasih atas ilmunya teman-teman menyampaikan terima kasih dari lewat chat kami sampaikan Pak Fatur Rahman Kamal Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih kepada Pak Ustaz mungkin untuk menutup acara pada hari ini kami minta Pak Ustaz untuk membacakan doa penutup Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu Ala Umuridun Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmad Rahimmalik Iyakan Abudwa Iyakan Iyakan Abudwa Iyakan Iyakan Abudwa Iyakan 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 Abudwa Iyakan Iyakan Iyidina Sirata Al-Mustaqim Sirata Alayhim Gairi Al-Maud Bi'alim Al-Undhal Al-Muhammad Al-Muhammad Kama sallit Al-Ibrahim Al-Ibrahim Al-Muhammad Al-Muhammad Kama barat Al-Ibrahim Al-Ibrahim Al-Alam Al-Muhammad Al-Muhammad Zat yang menghidupkan kami Yang menegakkan kehidupan langit dan bumi Dengan segala rahmatmu Kami mohon pertolonganmu Ya Allah Perbaikilah segala keadaan kami Perbaikilah keadaan diri kami Perbaikilah keadaan keluarga kami Perbaikilah keadaan anak-anak kami Masyarakat kami dan bangsa kami Ya Allah Jangan engkau serahkan diri kami Kepada diri kami Yang lemah ini Walaupun sekejap mata Ya Allah Ya khayyum Birahmatikan Astaghis Astrihan Syaknan Kullahu Wala Takilna Ila Mufusina Tarfata'in Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurra Ta'yun Waja'alna Lil Muttakina Imama Rabbana Hablana Min Assalihin Rabbana Hablana Min Assalihin Rabbana Masalihin Rabbana Ja'alna Muqimin Salah Wa Zerriyatina Rabbana Wa Taqabbal Dua Allah Madfa'ana Albala Walwaba Walfashya Walmihana Walfitan Manzara Minhum Albatan Min Baladin Hada Khassah Wa Min Bulldan Muslimina Amma Rabbi Jal Hada Baladan Amina War Zuka Ahlahu Min Assamarat Man Aman Min Billahi Wall Jum Akhir Allah Inna Na'uzubika Min Ta'un Na'uzubika Min Junoon Wa Na'uzubika Min Sajji'il Asqam Allahumma Inna Sallum Al-Affu Al-Afiyah Fi Dinina Wa Dunyana Wa Ahlina Wa Malina Allahumma Astur Awratina Wa Amin Rawatina Allahumma Fadluna Min Bain Aydina Wa An-Amin An Shimal Fawkina Wa Na'uzubika An Ta'la Min Tahtina Allahum Firlana Walidina Warham Huma Kama Rabbayana Sigara Allahum Firlana Wali Walidina Warham Huma Kama Rabbayana Sigara Allahum Firlana Wali Walidina Warham Kama Rabbayana Sigara Allahum Taqab Baina Solatana Wa Qiyamana Ruku'ana Wasujudana Wa Kiraatana Lil Quran Wa Wa Ta'limana Wa Ta'allumana Wa Tamim Taqsirana Bir Rahmatika Rahman Rahmin Rabbana Atina Wa Fasana Wa Fil Akhirat Ya Sanat Wa Kina Adha Bannar Subhana Rabbika Rabbila Izzati Amma Yisifun Wassalamuala 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin 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 Baik kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Kau ucapkan terima kasih kepada seluruh senior dan rekan yang ikatan dokter anak Indonesia dan dikadai yang telah hadir pada acara hari ini Semoga kita bisa bertemu kembali di acara pengajian berikutnya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih.